Pemirsa Yogyakarta dan sekitarnya di Gunca Gempa bermaklitu 25,8 malam tadi. Gempa ini berpusat di Laut Selatan Jawa. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kita bergabung bersama rekan kami, Henro Wibowo, jurnalis NTV, langsung dari Yogyakarta. Selamat malam, Henro. Ya, selamat malam, Gati. Iya, Henro bisa Anda laporkan seperti apa kondisi terkini pasca Gempa malam tadi, Henro? Ya, bisa dapat saya laporkan di mana saat ini saya berada di salah satu rumah warga yang menjadi salah satu korban Gempa, yaitu rumahnya terjadi retak-retak di Njasemlor, Pacarjo, Semano, Kabupaten Gunung Kitul, Yogyakarta. Di mana pada sore tadi atau pukul 19.59 terjadi Gempa 5,8 skala riter, kemudian mengguncang di Kabupaten Gunung Kitul, tepatnya ada di Barat Daya Selatan Gunung Kitul atau di Kedalaman di 30 meter. Hal tersebut diketahui oleh warga diisukan merupakan megatrust, namun saat ini BMKG sudah menyampaikan bahwa gempa tersebut adalah gempa permukaan yang tidak terlalu dalam dan tidak menyebabkan tsunami. Bahkan ini juga belum disampaikan atau belum dinyatakan sebagai megatrust. Namun hal tersebut, akibat gempa yang terjadi di Kabupaten Gunung Kitul sendiri atau di Selatan Barat Daya sendiri, itu ada sekitidaknya terlapor hingga saat ini ada 12 rumah warga yang menjadi korban. Di mana dari 12 warga tersebut itu rata-rata rumahnya retak, kemudian ada beberapa genteng yang berguguran atau jatuh ke dalam rumah, namun di dalam warga yang berada di dalam rumah dapat menyelamatkan diri. Hal tersebut terjadi di Kapanewon Purwosari atau di Kecamatan Purwosari yang berbatasan dengan Kabupaten Bantul. Sebelengkapnya ada di Kecamatan atau di Kapanewon Lipar, itu ada beberapa warga yang merupakan hampir temboknya retak. Namun yang paling parah itu terjadi di daerah Pacar Rejo, Semanung, Gunung Kitul, di mana ada satu rumah yang hingga di kondisi dapurnya itu hingga retak, hingga keluar dari eselnya. Bahkan tim BPPD yang menguncuri lokasi sendiri sudah mendata, mengukur berapa luasan atau berapa lebar retakan yang ditimbulkan, di mana antara 3 cm hingga sampai 5 cm. Bahkan ada di sebagian dapur, itu terlesak dengan rumah induknya atau terjadi retakan yang begitu hebat. Begitu ganti. Ya, Hendro bisa Anda gambarkan pada saat kejadian tadi, sekitar pukul 19 ya Hendro ya, di lokasi tempat Anda berada ini seperti apa yang Anda rasakan besarnya gempa begitu, sehingga yang terjadi ada adanya keretakan bangunan di sekitar Anda. Bagaimana Hendro? Ya, warga sendiri menganggap ini merupakan, seperti yang disukurkan atau diinfokan oleh BUMG, yaitu ada terjadinya megatrust dalam waktu dekat ini. Namun, warga karena telah mengetahui informasi yang dikeluarkan oleh BUMG tersebut, sehingga berlarian berhampuran keluar, hingga saat ini pun ada beberapa warga yang masih di luar rumah untuk antisipasi gempa susulan. Namun demikian dari BPA BMG sendiri, sudah menyatakan bahwa gempa yang terjadi pada sore tadi, itu bukan merupakan megatrust yang disampaikan oleh BUMG. namun warga pun sudah panik, karena gempa tersebut meskipun hanya beberapa detik, tapi dirasakan hingga sampai di beberapa kota, di wilayah Jawa Tengah, bahkan di DIY sendiri. Begitu, Gati? Ya, baik. Terima kasih Hendro atas laporannya dari Yogyakarta. Tetap hati-hati menjaga kondisi. Terima kasih Hendro atas laporannya.